Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik Oke kali ini kita membahas sesuatu yang ringan-ringan dulu saja Sekaligus refresh otak biar gak mikir yang berat-berat terus Kali ini kita akan mencoba menghilangkan karat pada sebuah parang ini Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita Di dapur kita ataupun di kamar mandi kita Yang pertama kita menggunakan citrate acid atau biasa disebut dengan citrun Citrun ini biasa digunakan untuk campuran pembuatan makanan Harganya sekitar Rp. 3.000 Dan untuk membelinya kita bisa ke toko bahan kue Citrun bersifat asam Cairan asam bisa digunakan untuk mengangkat karat Dan yang kedua kita menggunakan soda kue Ini harganya juga sekitar Rp. 3.000 Bisa dibeli di toko bahan kue juga Cairan soda juga bisa digunakan untuk mengangkat karat Lalu yang ketiga kita menggunakan cairan pembersih lantai Atau biasa kita sebut dengan porselen Untuk kemasan kecil ini harganya sekitar Rp. 5.000 Cairan porselen biasa digunakan untuk mengangkat kerak air Bisa juga digunakan untuk mengangkat karat besi Kita akan praktekan langsung pada sebuah parang ini Kita bagi menjadi tiga bagian Dan kita garis putih seperti ini Agar nanti terlihat perbedaannya Untuk praktek kali ini kita menggunakan metode oles Jadi bukan metode celup Proses ini bisa dilakukan juga dengan metode celup Hanya saja kita harus menggunakan tiga media besi Yang akan dihilangkan karatnya Dan juga cairan yang digunakan tentunya lebih banyak Untuk menghemat waktu dan juga bahan Kita menggunakan metode oles saja Dan karena cairan porselen ini gatel di tangan Maka kita menggunakan sarung tangan karat seperti ini Bisa dibeli di apotek harganya sekitar Rp 2.500 Untuk soda kue dan juga citron Kita tambahkan sedikit air seperti ini Karena mereka bentuknya serbuk Jadi tidak bisa dioleskan Maka kita tambahkan sedikit air Lalu kita aduk seperti ini Sampai terbentuk sebuah cairan kental Jangan terlalu banyak airnya Karena bisa mengurangi sifatnya Nah saya siapkan juga sebuah air Untuk mencuci kuasnya seperti ini Karena kuasnya hanya satu Dan setelah kita oleskan satu bahan ini Kita cuci dulu kuasnya Baru kita celupkan ke bahan yang lain Pertama kita oleskan citron dulu Oleskan sambil agak ditekan sedikit Agar lebih bisa merasuk Lalu cuci kuasnya Dan yang kedua Kita mengoleskan soda kue Dan soda kue ini Jika dioleskan seperti ini Akan timbul semacam gelembung ya Setelah selesai Cuci kuasnya lagi Baru kita masuk ke pengolesan Porcelain Atau cairan pembersih lantai Kalau untuk porcelain ini Reaksinya cukup keras Jadi sangat cepat meresap Nah ini dia setelah pengolesan Biarkan satu atau dua menit dulu Agar meresap Lalu kita oleskan sekali lagi Ini setelah satu atau dua menit Kita oleskan sekali lagi Dan setelah nanti semuanya cairan dioleskan Kita biarkan sekitar 10 menit saja Lebih pun juga tidak masalah Karena saya ingin menghemat waktu Kita tunggu 10 menit saja Jadi intinya untuk proses kali ini Kita menggunakan metode oles Dan waktu menunggu atau waktu pembiaran Kita beri 10 menit Jadi jika teman-teman ingin hasil yang lebih maksimal Bisa diulangi proses yang saya lakukan ini Sebanyak dua atau tiga kali Atau waktu menunggunya bisa ditambah Menjadi setengah jam atau satu jam Nah ini dia setelah 10 menit Bisa kita lihat Untuk cairan citron terlihat Seperti luntur karatnya Dan untuk soda kue Masih ada gelembungnya tetap Dan yang porselen cenderung bersih ya Kalem Oke setelah itu kita masuk ke tahap Pembersihan Bisa menggunakan sikat kawat seperti ini Kalau punya Kalau tidak punya bisa menggunakan Kawat baja untuk mencuci Perabotan dapur ini ya Gosok sambil ditekan Agar karatnya mau lepas Dan kalau sudah terlalu kotor Kita kuas dengan menggunakan air dulu Lalu kita gosok lagi Sampai terlihat karatnya hilang Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan selalu setia mendukung channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe Atau yang baru pertama kalian melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu si channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Nah ini dia setelah proses pembersihan selesai Tampak cukup jelas ya Perbedaannya antara citrun Soda kue dan juga cairan pembersi lantai Dapat kita lihat yang paling masih kotor Yaitu soda kue Dan untuk yang cairan citrun Lebih bersih Dari soda kue Dan untuk cairan pembersi lantai Ini terlihat paling bersih Nah bisa coba diperhatikan di video Ini bisa diulang satu kali lagi Sudah mendapatkan hasil yang maksimal Dan untuk cairan citrun ini Mungkin perlu dua kali pengulangan lagi Baru mendapatkan hasil yang maksimal Dan untuk yang soda kue ini Mungkin empat atau lima kali proses Baru akan mendapat hasil yang maksimal Atau menggunakan metode celup semalam Mungkin yang lebih maksimal lagi Oke dengan metode yang kita lakukan tadi Yang paling unggul bisa disimpulkan Cairan pembersi lantai ya Tapi yang perlu diingat Untuk cairan pembersi lantai ini Jangan digunakan untuk menghilangkan karat Pada permukaan besi yang di chrome Karena chrome nya bisa Buram atau bahkan mengelupas chrome nya Oke sekian untuk video kali ini Mohon maaf jika cara saya salah Dan ada salah salah kata Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton